ES, remaja 20 tahun warga desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai ini tidak berkutik ketika digelandang Timres Mopolres Lampung Timur. ES merupakan pelaku perkelahian yang menyebabkan lawannya berinisial DS meregang nyawa. Korban ditusuk oleh pelaku di bagian dada atas kanan saat perkelahian terjadi. Perkelahian dipicu ketika ES menepuk pundak korban saat makan mie ayam di salah satu warung di desa Maringgai. Berawal dari itu sempat terjadi cekcok dan baku hantam hingga DS meregang nyawa di lokasi. Senjata pisau yang digunakan pelaku untuk menusuk korban adalah pisau milik warung tersebut. Peristiwa tragis itu terjadi minggu siang dan polisi berhasil menangkap pelaku malam hari sekitar pukul 10 malam di tempat persembunyian di kecamatan Melinting. Setelah peristiwa perkelahian kedua remaja, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Di lokasi ini telah dipasang garis polisi guna mempermudah penyelidikan lebih lanjut. Menurut keterangan kasat reskrim Polres Lampung Timur AKP Faria, pelaku bisa dijerat hukuman penjara 15 tahun atas perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa seseorang. Tersangka berinisial ES umur 20 tahun, merupakan warga Lampung Meringgai, telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang merupakan teman tersangka. Pronologisnya kurang lebih saat korban disapa dan ditepuk kundaknya oleh tersangka, korban tidak terima dan mengajak berkelahi tersangka. Sehingga saat itu juga korban dan tersangka berkelahi dan karena terselut emosi, tersangka mengambil pisau yang ada di warung dan menutupkan pisau tersebut ke korban. Sehingga menyebabkan korban terluka di bagian dada dan saat itu juga dilarikan ke rumah sakit, namun sampai rumah sakit korban sudah meninggal dunia. Saat itu juga kami dari aparat kepolisian Resort Lampung Timur melakukan pengejaran dan pencarian terhadap tersangka dan kita amankan tersangka di Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Dan langsung kita bawa ke Polsi Kelaguan Meringgai untuk kita periksa lebih lanjut. Dari Lampung Timur, Agus Susanto, Kupas TV melaporkan. Terima kasih.